Berita pertama ini ada aksi pemblokiran Pemblokiran jalan perusahaan PT.FPIL Wow yang kemarin ribut-ribut nih sama warganya nih Jadi aparat kepolisian dari kejajaran Polda Jambi Dan Polres Moro Jambi melakukan pembubaran pakso Aksi pemblokiran jalan perusahaan PT.FPIL Atau Fajar Pematang Indah Lestari Oleh warga di kecamatan Kumpeulu Kabupaten Moro Jambi dan aksi pemblokiran pakso ini pun berlangsung rico Polisi tampak menangkap sejumlah pria peserta aksi pemblokiran tersebut Gimana beritanya? Ini dia Aparat kepolisian dari jajaran Polda Jambi dan Polres Moro Jambi Melakukan pemblokiran paksa aksi pemblokiran jalan perusahaan PT.Fajar Pematang Indah Lestari Atau PT.FPIL oleh warga di kecamatan Kumpeulu Meski sempat melakukan perlawanan Namun warga peserta aksi tersebut tak berkutik saat polisi mengemankan mereka Warga dari Lusun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya, kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Moro Jambi Ini pun diborgol dan diamankan oleh pihak kepolisian dari lokasi kejadian Sementara itu warga peserta aksi dari kalangan ibu-ibu terlihat menangis histeris saat aksi mereka dibubarkan pihak kepolisian Bahkan salah satu dari emak-emak ini pun histeris dan sempat pingsan Setelah dipaksa polisi harus keluar dari lokasi pemblokiran jalan Diketahui warga telah melakukan aksi pemblokiran jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.FPIL 98 sejak 2 pekan lalu Sehingga perusahaan tersebut tak bisa beroperasi Sebelum pembubaran paksa, polisi sebelumnya telah memberi peringatan ke warga Bahwa aksi warga ini telah melanggar undang-undang tentang penyampaian pendapat di muka umum Sehingga terpaksa dibubarkan Mungkin secara awamnya bisa disampaikan seperti ini Apakah mereka merasa menanam? Kalau memang tidak merasa menanam Ya silahkan hati nuraninya bicara Salah gak kalau dia memanen atau mengunduh gila Itu secara awamnya supaya mudah dipahami oleh masyarakat Ya kami sudah himbau Dari tim du juga sudah merapatkan Silahkan apabila memang ada Dasarnya Tapi sampai sekarang ini tidak ada Mereka hanya mengandalkan aksi-aksi provokatif dan pendudukan lahan Untuk saat tadi Ya mengalang-alangi untuk kegiatan kami Mengaktifkan perusahaan ini Tapi nanti dalam pemeriksaan Apakah memenuhi unsur atau tidak Untuk proses selanjutnya dalam pemeriksaan Novia Putri Sanjaya, JETV, melaporkan Terima kasih telah menonton